Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengadakan acara gelar budaya yang menampilkan tari kreasi dari 34 provinsi. Nah, seperti apa keberihan acara ini? Berikut adalah video kiriman dari netizen Bayu Setiawan dan Rosya Elfaidah dalam Citizen Journalist. Tarian Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan menjadi pembuka acara gelar budaya yang berlangsung di halaman Monumen Serangat Umum 11 Maret, Yogyakarta, Selasa Malam. Ini adalah gelar budaya kedua yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, panitia mengusung tema Semarak Legenda Suku Nusantara yang disingkat Selendang Sutra. Jadi, dengan jargon Selendang Sutra bahwa Selendang itu fungsinya mengikat dan sutra terkuat. Acara ini diikuti sama teman-teman dari 34 provinsi. Jadi, teman-teman masuk daerah yang kuliah di Jogja, kemudian dia bisa menampilkan budaya yang dibawa dari daerah masing-masing. Selain Gending Sriwijaya, enam tari kreasi dari daerah lain pun turut tampil dalam malam pembukaan. Antara lain tarian tradisional dari Provinsi Banten, Aceh, Riau, Lampung, Jawa Timur, dan Bali. Saya sangat bangga sekali sebagai putri-putri daerah bisa memperkenalkan apa saja tradisi-tradisi kesenian daerah kearifan lokal yang bisa ditonjolkan di semua orang. Selain kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pejuang kearifan lokal juga. Para mahasiswa yang terlibat dalam acara ini tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia. Mereka akan membawakan tarian selama empat hari berturut-turut dari tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2014. Gelar budaya yang rutin digelar tiap tahun ini dicanangkan sejak tahun 2013 oleh Sri Sultan Hamengkebu Wono X. Tujuannya untuk menyatukan mahasiswa daerah di Yogyakarta dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Meski tidak diperlombakan, namun panitia akan memberikan penghargaan bagi para penampil terbaik. Terima kasih telah menonton!